Oke telur-telur, di segmen kita bercerita kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita novel yang berjudul Naga Preman Jelenen. Isa berawal dari bab satu sebuah awal, Gana kecil terbangun dari tidurnya, bukan suara ayam jago yang membuat dia terjaga dari mimpi indahnya, tapi suara wanita tua pemilik kontrakan yang sedang berbicara dengan kedua orang tuanya. Ali, bukannya gue tega sama lo, tapi lo juga kasihan dong sama gue, ucap Nyai Saroh di depan pintu rumah. Ini kan kontrakan gue satu-satunya, kalau lo gak bisa bayar bagaimana bisa gue makan, gue cuma janda tua, Masa tiap hari gue harus ngantelin sedekah dari masjid, Gana kecil melihat ayahnya yang sedang terdiam, bagaimana mau bayar kontrakan, uang yang ada hanya cukup untuk satu hari makan. Iya Nyai, Ali juga lagi usaha nih, cari pinjaman, ntar sore kalau dapat uang, Ali langsung bayar kontrakan satu bulan. Ucap Ali, ayah kandung Gana, Kalau, kalau, kalau melulu janji yang lo bisa, Kapan mau bayar? Udah tiga bulan lo, kasih gue janji, Ucap Nyai dengan suara cemprengnya. Kalau dua hari lo gak bisa bayar, Terpaksa dah, lo harus angkat barang-barang lo. Maimunah, ibu kandung Gana hanya bisa duduk tersandar dengan lemah. Maimunah terus terbatuk-batuk, sakit asmanya, Kambuh, ketika banyak pikiran, Ditambah beban harus membayar uang kontrakan, Membuat dia semakin tidak berdaya. Nyai, kasih waktu semigudah, Sebentar lagi, Mai udah sehat, Mai mau balik jualan di pasar, Ucap Maimunah dengan suara lemah. Gak bisa, Mai, Dua hari lagi ada orang yang mau, Montraknih rumah. Ucap Nyai, Syaroh dengan suara iba, Melihat kondisi Maimunah. Gue bukannya mau ngusir lo, Tapi gue udah gak ada pilihan. Biar indah, tiga bulan ini gue ikhlas. Bulan-bulan kemarin gak perlu dibayar. Nyai, Syaroh tampak meneteskan air mata, Saat berjalan dengan perlahan, Meninggalkan rumah kontrakannya. Satu sisi dia kasihan, Melihat kondisi keluarga Ali, Yang memperhatinkan. Tapi satu sisi lain, Dia juga butuh uang untuk makan. Gan, Lu udah bangun. Banyak Ali pada anaknya. Gana menganggup, Dan dengan cepat dia berdiri dan berlari untuk mengambil air minum untuk ibunya. Obat ibu, Obat ibu habis ya. Ucap Gana saat membuka laci kecil tempat menyimpan obat asma untuk Maimunah. Ali hanya bisa terduduk lemas, Pasrah, Atau sudah menyerah. Mungkin itu yang dia rasakan di hatinya. Karena lo gak usah sekolah dulu dah, Ucap Ali dengan terpaksa mengorbankan pendidikan anak satu-satunya. Ayah punya duit gopek, Lo beli dah kantong plastik resek, Buat lo jual lagi ke emak-emak yang butuh kantong besar di kantong di pasar kebayoran. Gana yang sedang memasukkan beberapa buku ke dalam tas harus membatalkan niatnya untuk bersekolah. Dia harus membantu orang tuanya yang sedang susah. Ayah, Hari ini Gana ujian, Gana gak bisa harus jualan ke pasar. Ucap Gana dalam hati. Hati yang berbicara berbeda dengan kata yang diucapkan. Gana masih ada uang. Upah dari masjid buat jagain sendal jamah sholat mahrib dan isyak kemarin. Bisa buat modal beli kantong untuk jualan hari ini. Ucap Gana dengan senyum uang ayah untuk beli obat ibu aja. Nanti hasil jualan Gana hari ini buat bantu ayah biar bisa bayar kontrakan. Beralaskan sendal jepit yang sudah diikat dengan tali supaya kuat. Gana berangkat ke pasar untuk jualan kantong kresek dan menawarkan jasa untuk membawakan plastik belanjaan emak-emak yang belanja di pasar. Bang, usahain ya, dapetin pinjaman dari Pak Cokro. Ucap Maimunah dengan menahan rasa nyeri di dadanya. Kasiannya Isaroh. Tiap hari harus ngemis di pasar buat bantu kita supaya bisa makan. Ali hanya bisa diam. Pikirannya benar-benar kalut. Hubungannya dengan Pak Cokro tidak terlalu baik. Sejak dirinya memimpin beberapa karyawan untuk memprotes kebijakan perusahaan yang tidak menaikkan gaji seperti perusahaan lainnya. Ya, abang nanti usahakan bicara dengan Pak Cokro. Abang berangkat kerja dulu ya. Jawab Ali dan segera berangkat setelah mencium daimai Munah yang terasa panas. Perut lapar langsung menghilang dari Ali menyadarinya. Maimunah sedang merasakan demam dan sesak nafasnya. Sebuah keluarga tampak sedang menikmati sarapan pagi di sebuah rumah besar yang berada di dalam kawasan perumahan mewah permata hijau. Sel, kalau nasi gorengnya tidak enak, ya sudah jangan dimakan. Ucap Cokro kepada Sel Hanjani. Ucap Cokro Hidayanto yang duduk di meja makan bersama seorang gadis kecil putri kandungnya dari istri pertama dan seorang remaja pria anak tiri dari istri keduanya, yaitu Aldi Rastika. Uang jajan kamu masih ada, Tanya Cokro dengan menatap putri putra tirinya yang masih lahap makan hidangan yang ada. Habis pih, ucap Aldi sambil terus makan dan mengambil ayam goreng yang tersisa satu meja dimakan. Tambahin lagi dong, aku banyak pengeluaran nih untuk beli buku dan peralatan menulis. Cokro hanya tersenyum mendengar jawaban anak tirinya. Kalau uang jajan kamu bagaimana, Sel? Giliran Sel Hanjani yang mendapatkan pertanyaan. Masih ada kok, mungkin belum sempat aku pakai. Ucap Sel Hanjani setelah menyelesaikan makannya. Uang jajan ya bukan jajan, gak perlu disimpan. Ucap Aldi dengan makanan masih banyak di mulutnya. Bibi selalu membawakan makanan dari rumah, jadi aku tidak perlu jajan. Ucap Sel Hanjani ketus mendengar perkataan Aldi yang dianggapnya suatu pemborosan. Buat apa beli buku? Kalau tidak bisa membuatmu pintar, giliran Sel Hanjani yang menyindir dengan pedas. Jangan bicara seperti itu dong, Sel. Kata Mariani, ibu kandung Aldi sekaligus ibu tiri Sela. Sela hanya tersenyum sinis. Dia posan mendengar pembelian yang dilakukan Mariani untuk Aldi. Papi, pagi ini anterin aku ke pasar kebayoran ya. Pintasela ke Cokro. Aku mau memborong semua ayam yang ada di sana, biar bisa menghabiskan uang jajanku. Dan Mami Mar bisa merasakan ayam goreng yang sudah dihabiskan oleh anaknya. Aldi seketika terbatuk, tersedak, yang mengakibatkan makanan yang ada di mulutnya berhamburan di atas meja makan. Aldi, kamu sudah rakus, jorok pula, ucap Mariani yang langsung pergi dari meja makan karena nafsu makannya hilang. Pasar kebayoran lama, sebuah pasar tradisional yang pada masanya merupakan pasar induk untuk sebagian warga Jakarta Selatan dan wilayah pinggir Tangerang. Kuih ini biar papi yang bayar, simpanlah uang jajan kamu untuk keperluan yang lain, ucap Cokro sambil mengeluarkan dompetnya. Kantong kreseknya, Pak. Ucap seorang anak penjual kantong kresek di pasar. Gak perlu, belanjaan kami tidak banyak, ucap Cokro. Mau aku bawakan belanjaannya, Pak. Ucap anak itu tidak nyerah. Cokro menarik nafas panjang lalu berkata. Saya sudah bilang, belanjaan saya tidak banyak, saya tidak perlu bantuan kamu. Ucap Cokro teges, sedikit kesal, karena anak penjual kantong ini sudah sangat mengganggu. Anak penjual kantong itu tampak tersenyum, tidak ada rasa takut di wajahnya. Kalau tidak mau, ya enggak apa-apa, Pak. Jawabnya. Tidak usah pakai marah-marah segala, kata anak itu lagi sambil melihat ke arah kue yang beraroma vanila. Kresek, kurang acar banget nih anak. Maki Cokro dalam hati. Sela melihat anak penjual kantong kresek, terlihat lapar dari caranya dia memandang kue hangat yang baru matang. Anak itu tampak menelan air liur dan menekan perutnya. Ini buat kamu. Ucap Sela memberikan dua bungkus kue yang masih hangat. Aku beli terlalu banyak nih. Sayang kalau tidak habis termakan. Anak penjual kantong itu enggak ragu. Ditambah wajah Cokro yang sudah kesal karena olahnya. Ambilah. Aku ikhlas kok. Ucap Sela yang langsung meletakkan kue vanila di telapak tangan si anak penjual kantong kresek. Yang diam tidak bisa bicara apa-apa lagi. Ayo pih, aku takut telat masuk sekolah. Kalau terlalu lama. Ucap Sela menarik tangan Cokro. Cokro pun yang awalnya kesal berubah menjadi bangga atas kebaikan hati putri kandungnya. Mengingatkan akan kebaikan hati milik mendiang istri pertamanya. Pak, pak, bapak baju biru. Panggil si anak penjual kantong yang tampak berlari mengejar Cokro yang hendak masuk ke dalam mobil. Kurang ajar nih, bucah. Udah dibagi, masih haja merasa kurang. Ucap Cokro dalam hati. Apalagi, kamu kan sudah dapat dua potong kue. Masih kurang apa? Bentak Cokro yang sudah tidak tahan dengan emosinya. Enggak, pak. Sudah cukup. Ucap si anak penjual kantong dengan menatap ke arah Sela. Ayah ingin mengucapkan terima kasih kepada anak bapak dan ucapan si anak penjual kantong terputus karena Cokro mendorongnya dengan keras. Jangan dekat-dekat anak saya, kamu. Ucap Cokro dengan berteriak. Semua mata orang-orang di pasar yang tadinya sibuk dengan belanjaan dan dagangannya beralih memandang ke Cokro. Maaf, pak. Tadi dompet bapak terjatuh. Ucap si anak yang tidak menyangka akan diperlakukan kasar oleh orang dewasa yang berpenampilan seperti orang kaya. Aku hanya mau mengembalikan dompet bapak dan mengucapkan terima kasih. Permisi. Hei, anak baik. Panggil Sela yang merasa tidak enak karena papinya telah salah paham. Kenapa kamu mengembalikan dompet papi aku? Kamu kan bisa makan enak kalau mengambilnya. Ucap Sela saat melihat anak penjual kantong menatap matanya. Ayah mengajarkan jangan pernah menolak rejeki ketika diberi. Tapi, jangan pernah mencuri barang yang bukan milik sendiri. Ucap anak penjual kantong dengan senyum yang menampakkan lesung di bibinya. Cokro tidak menyangka seorang anak yang masih belia tapi punya pikiran yang mulia. Hei, anak baik. Siapa nama kamu? Tanya Cokro yang sudah menyadari kesalahannya. Anak penjual kantong itu tersenyum. Kembali dengan menunjukkan lesung bibinya. Lalu dia menjawab. Namaku Gana. Gana. Gana Abdul Gana. Oke sobat. Kita lanjut ke part berikutnya. Di video selanjutnya. Tetap tonton. Dan saksikan channel youtube Lekton Tom. Untuk mengetahui kisah selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.